Intro Assalamualaikum Halo teman-teman kembali lagi di channel Air Quadrant Nah video kali ini itu untuk melanjutkan video sebelumnya Tentang review lengkap biaya gas dan juga listrik di Inggris Dimana pada video sebelumnya aku sudah membahas tentang Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi besaran biaya listrik dan juga gas di Inggris Nah untuk video kali ini aku akan menampilkan secara lengkap Berapa sih biaya gas dan juga listrik yang aku keluarkan setiap bulannya Nonton video ini sampai habis ya seperti biasa Oke sekarang kita akan mulai terlebih dahulu ke pembayaran gas Nah ini adalah grafik pembayaran gas di tempat tinggal aku yang sekarang selama 1 tahun terakhir Nah jadi pas pertama kali aku datang itu aku memberitahukan kepada provider bahwa aku pindah rumah ke rumah ini gitu ya Nah itu aku lakukan secara online Nah kemudian juga setelah aku memberitahukan bahwa aku pindah rumah Nah sistem akan secara langsung otomatis itu meminta kita untuk melakukan penanda tanganan kontrak Nah sesuai dengan kontrak aku setiap bulan harus membayar 21 pounds gitu Nah tetapi selama perjalanannya aku mendapatkan permasalahan terkait dengan tagihan listrik Jadi aku mendapatkan double tagihan Yang pertama itu tagihan ke akun aku secara online Kemudian yang kedua itu adalah tagihan yang datang melalui post Nah itu yang membuat aku bingung Dan bodohnya aku juga membayar kedua-duanya Nah sehingga lambat laun aku merasa aneh nih dengan double tagihan ini Sehingga aku menanyakan kepada provider Nah setelahnya ada komunikasi yang intens antara aku dan juga provider Sehingga aku juga mendapatkan informasi bahwa Komunik sebelumnya itu membayar tagihan gas rata-rata adalah 64 pounds per bulan Akhirnya provider menyarankan aku untuk mengubah settingan pembayaran bulanannya Dari 21 pounds menjadi 64 pounds Sehingga pada bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020 Yang merupakan akhir dari kontrak aku Itu aku membayar 64 pounds Teman-teman bisa lihat grafiknya disini bahwa ada nilai kumulatif Ada nilai tagihan, nilai transfer, dan nilai bulanan Nah jadi besarnya bulanan itu adalah mencerminkan besaran Dana yang aku keluarkan setiap bulan langsung melalui direct debit Kemudian untuk yang kumulatif itu adalah dana kumulatif yang ada di akun aku Untuk tagihan itu adalah besarnya tagihan yang dikeluarkan oleh provider Dengan melihat dari penggunaan gas di rumah aku Nah tagihan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh provider Nah kemudian untuk transfer Nilai transfer ini adalah besaran biaya yang aku transfer atau aku bayarkan kepada provider Selain dengan direct debit yang merupakan kurangan dari pembayaran bulanan aku Nah sehingga teman-teman bisa lihat kalau misalkan ternyata tagihan gas kita itu lebih besar daripada dana kumulatif yang ada di akun kita Nah perbedaan atau selisih maka selisih dari tagihan dan kumulatif ini adalah besaran yang harus kita bayarkan kepada provider Sehingga kita harus membayar kelebihan penggunaan gas ini seperti itu Nah tapi teman-teman juga bisa melihat bahwa kalau misalkan ternyata besaran dana kumulatif yang ada di akun kita itu lebih besar daripada tagihan Nah selisih ini dana ini itu akan ditambahkan atau dijumlahkan dengan pembayaran bulanan kita Sehingga akan terakumulasi seperti itu Kalau misalkan ternyata tagihan kita lebih besar daripada dengan kumulatif dana akumulasi dana yang ada di akun kita Maka kita sebetulnya juga bisa memiliki opsi kita masih bisa untuk tidak membayar terlebih dahulu kekurangan tagihan ini Akan tetapi nanti kekurangan pembayaran ini akan dialihkan ke bulan berikutnya sehingga kita dianggap ngutang terlebih dahulu Nah ini yang aku lakukan di bulan April Teman-teman bisa lihat di catnya bahwa di bulan Mei 2020 kumulatif aku negatif Nah ini artinya aku ngutang terlebih dahulu ke provider Nah tapi jangan khawatir Nah meskipun pada bulan Mei 2020 itu aku dianggap ngutang Tapi teman-teman bisa lihat di grafik bahwa pada akhirnya di bulan Oktober itu aku malah dana kumulatif aku yang ada di akun itu lebih besar daripada tagihan Nah kelebihan dana di akhir tahun ini itu sama provider dikirimkan langsung ke rekening aku gitu ya Sehingga aku tidak kehilangan uang sama sekali Nah besarannya itu pada periode kontrak 2019-2020 aku mendapatkan kelebihan dana di akun itu sebesar 123 pounds Alhamdulillah kan lumayan ya Nah sehingga kalau misalkan aku rata-ratakan gitu ya total tagihan selama setahun Itu aku membayar sekitar 585,88 per tahun Tapi ini terhitung dari mulai Desember aja ya Karena data yang ter-record sama SSE nya itu mulai dari Desember 2019 Atau kalau misalkan kita rata-rata per bulan itu sekitar 48,82 pounds per bulan Nah berikutnya adalah grafik penggunaan gas nya Seperti yang teman-teman lihat dalam grafik disini ada rata-rata per bulan yang dinyatakan dalam bar Kemudian juga ada rata-rata per tahun penggunaan rata-rata gas per tahun Yang aku gambarkan dalam bentuk garis gitu ya Apa yang aku tampilkan disini itu adalah merupakan yang sudah dikonversi oleh provider nya Biasanya setiap 3 bulan itu kita akan meng-inputkan data meteran gas nya kepada provider secara online Nah kemudian dari meteran gas ini itu nanti sama provider dikonversi menjadi satuan KWH Seperti yang teman-teman lihat dalam grafik Teman-teman bisa lihat di dalam grafik ini Sesuatu yang sangat-sangat-sangat unik dibandingkan dengan di Indonesia Bahwa penggunaan gas itu akan tergantung dari musimnya gitu ya Jadi kalau misalkan musim guru musim dingin Itu penggunaan gas nya lebih tinggi daripada rata-rata Sedangkan untuk musim semi dan juga musim panas Itu langsung turun drastis gitu ya penggunaan gas nya Hampir lebih dari setengah penggunaan gas di musim guru dan juga musim dingin gitu Nah kenapa sih sebetulnya penggunaan gas di musim guru dan juga musim dingin ini lebih tinggi Karena kan pada saat musim guru dan dingin ini suhu lebih rendah jauh lebih rendah gitu ya Nah sehingga kita itu mau tidak mau pasti akan menggunakan boiler Nah bahan bakar boiler itu adalah gas Nah sehingga tentu saja Kalau kita sering menggunakan boiler maka kita juga akan sering menggunakan gas seperti itu Nah sehingga disini kita bisa ketahui bahwa Biaya yang harus kita bayarkan pada saat musim dingin itu akan jauh lebih besar Daripada biaya gas pada saat musim panas Pola penggunaan gas inilah yang akhirnya memberikan opsi kepada kita untuk tidak membayar terlebih dahulu Kekurangan tagihan pada saat di musim dingin Karena nanti besar kemungkinan di musim panas itu kita bisa menutup kekurangan tagihan tersebut gitu Itulah kenapa pada saat dimulai dari bulan Mei pada saat aku mengutang ke bulan berikutnya itu aku mendapatkan dana lebih gitu ya Karena memang disitu ketutup di bulan-bulan itu ketutup gitu ya Dananya dana utangannya gitu ya Utangannya itu ketutup sama biaya yang aku keluarkan setiap bulan Bahkan lebih gitu ya kelebihan Nah sehingga kalau misalnya kita rata-ratakan gitu ya selama satu tahun Itu penggunaan gas di rumah tempat tinggal aku Itu sebesar 1135,92 KWH Nah besaran ini yang biasanya itu nanti akan menjadi patokan provider Untuk menentukan berapa besar biaya bulanan kita di kontrak berikutnya Kalau misalkan kita akan memperpanjang kontrak dengan provider tersebut Nah berikutnya adalah listrik gitu ya Nah untuk listrik ini aku cuma bisa memberikan grafik tentang pembayaran listrik aja Aku juga udah cerita ada masalah di pembayaran listrik ya Terkait dengan tagihan ganda gitu ya atau billing ganda Nah sehingga sampai sekarang dana-dana untuk listrik itu di akun aku terus terakumulasi sampai sekarang Sampai bulan November 2020 tercatat sekitar 250 pounds Tidak ada Aku gak ngerti sih ini kenapa ya Tidak ada tagihan dan lain-lain Padahal setiap 3 bulan aku juga meng-input ya Meng-input meteran listrik gitu Aku juga baru tahu, baru sadar Gara-gara mau ngebuat video ini Nah aku akan coba untuk komunikasi lagi dengan provider sebetulnya ini kenapa Yang aku khawatirkan itu adalah Kalau misalkan ternyata penggunaan listriknya itu Lebih besar daripada dana akumulasinya gitu ya Dan aku gak ada gambaran sama sekali Berapa besaran penggunaan listrik bulanan di rumah ini gitu Mudah-mudahan aja sih gak tiba-tiba meledak Nah besaran listrik yang aku bayarkan setiap bulan itu adalah sebesar 32 pounds Ini sesuai dengan kontrak di awal banget ya Di pertama kali aku datang Itu memang kontraknya 32 pounds gitu Nah kalau teman-teman bisa lihat disini Dari mulai Februari sampai juga bulan April Itu tidak ada dana kumulatif ya Tidak ada tambahan dana ke akun aku Hal ini disebabkan karena permasalahan tagihan dana tadi Sehingga provider itu memberikan solusi kepada aku Karena untuk memuaskan customer sepertinya Sehingga pada rentang bulan tersebut aku tidak membayar Piaya bulanan gitu ya Dan itu dilakukan secara otomatis oleh Ininya oleh apa Oleh provider seperti itu Oke teman-teman mungkin segitu aja video dari aku Untuk saat ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton